Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan walta berita PTS tanggal 30 Mei. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL akan membuka sekitar 28.000 peluang kerja bagi PMA di sektor konstruksi, petanian, dan perawatan untuk mengatasi masyarakat kekurangan tenaga kerja. Namun, Serikat Pekerja berasumsi bahwa jika masalah ketidaksetaraan kerja dan kekurangan agensi tidak diatasi, kebijakan ini tidak akan menghilangkan akar penyebab masalah. MOL akan menambah perekrutan PMA, namun Serikat Pekerja mengatakan bahwa setelah dibukanya kontrol perbatasan, tingkat PMA sektor manufaktur yang masuk ke Taiwan dan pengangguran sama-sama akan meningkat secara signifikan. MOL mengumumkan akan menyesuaikan kualifikasi untuk merekrut PMA dan melonggarkan sebagian kualifikasi untuk PMA manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perawatan kelembagaan, yang diperkirakan akan meningkat sebanyak 28.000 orang. Namun, Serikat Pekerja menyampaikan dalam hal PMA di industri konstruksi jumlahnya lebih dari 4.000 orang tahun 2019 dan telah melebihi 16.000 orang bulan April tahun ini. Tidak ada penelitian dan investigasi oleh unit terkait, langsung mengizinkan perekrutan PMA untuk proyek konstruksi swasta. Sebelum merekrut PMA, majikan harus terlebih dahulu melindungi hak pekerja Taiwan dengan upah wajar. Pada saat yang sama, MOL akan memperketat kualifikasi dan tinjauan manajemen majikan untuk melindungi hak PMA. Setelah masa pengumuman berakhir, pihaknya akan membahas RUU terkait dan diperkirakan paling cepat akan diterapkan pada pertengahan Juni. Biro Cuaca Pusat atau CWB mengerulakan peringatan laut Typhoon Mawar sejak kemarin malam. Setelah pusat Typhoon berberok ke utara, lingkaran badai memasuki serat pasi dan merailan Tenggara Taiwan. Cirkulasi lingkaran luar badai akan memengaruhi cuaca hari ini dan esok. Hujan deras akan turun di kawasan timur dan sebagian daerah akan berhembus angin kencang. Seiring mendekatnya lingkaran luar Typhoon, ombak panjang di pesisil timur juga bertambah. Fondasi jalan yang ambras pada jalan provinsial nomor 11 telah ditarik garis peringatan. Satuan Pak Roli Laut juga telah menarik garis peringatan di pantai dan mengimbau masyarakat untuk menjauhi ombak. Biro Cuaca Pusat atau CWB masih terus mengeluarkan peringatan laut Typhoon Mawar mengingatkan kapal-kapal yang beroperasi di pelailan Tenggara dan serat pasi untuk bersiaga penuh. Meskipun pusat Typhoon tidak akan mendarat, sirkulasi luar Typhoon diperkilakan akan memengaruhi cuaca Taiwan lebih dari dua hari. Hujan deras akan turun sepanjang hari di wilayah timur Taiwan, sedangkan cuaca Taipei akan cerah namun akan turun hujan. Pendiri yang merangkap sebagai CEO pabrik semikonduktor raksasa Nvidia Amerika Serikat, Jensen Huang berkunjung ke Taiwan. Dalam pidatonya, pada Computex Taipei 2023 kemarin, Huang tidak hanya menjelaskan tentang model AI generatif, juga memamerkan kemampuan teknologi generatif kecerdasan buatan di lokasi. Pada saat yang sama, Huang juga menegaskan pentingnya teknologi AI pada game di masa mendatang. Pendiri dan CEO Nvidia menghadiri Computex Taipei dengan jaket kulit khasnya untuk memberikan pidato. Ia berkata bahwa ini adalah siaran langsung pertama pidatonya dalam hampir empat tahun. Ia kemudian juga menunjukkan kartu grafis dan laptop gaming Nvidia terbaru, menekankan bahwa tidak hanya kinerjanya lebih optimal dibandingkan seri PS kelas atas saat ini, namun juga berbawa ringan. Ia juga memamerkan kemampuan AI generatif. AI says, hmm, okay, this music. Okay, hear this one. I am here at Computex. I will make you like me best. Sing, sing it with me. I really like Nvidia. Okay, play it. Di atas panggung, Huang secara resmi merilis model AI yang disesuaikan dari karakter game Nvidia Ace for Games, yang merupakan model dasar untuk ucapan, chatbox, dan animasi. Dalam video pertunjukan, karakter game dapat memahami kata dan interaksi pengguna. Ia mengakui bahwa AI akan menjadi bagian yang sangat penting dari game masa depan. Ia menyampaikan setelah 10 tahun penelitian dan pengembangan, Nvidia meluncurkan seri kartu grafis RTX, memungkinkan komputasi real-time dan membawanya ke pasar arus utama. AI membuat semuanya terlihat berbeda. Mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Bright Turnbull, mengunjungi Taiwan untuk pertama kalinya. Dalam pidatonya, ia menyampaikan perspektif Taiwan saat ini jauh lebih penting dari masa-masa sebelumnya. Tujuan bersama negara-negara Asia Pasifik adalah memastikan negara adik kuasa untuk tidak bertindak seenaknya saja. Mantan PM Australia mengunjungi Taiwan untuk pertama kalinya dan memberikan pidato di Taipei tanggal 29. Turnbull menyampaikan bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari perang Rusia-Ukraina sangat terderhana. Yakni negara-negara demokratis harus saling mendukung. Perspektif Taiwan lebih penting dari sebelumnya dan bahwa tujuan negara-negara demokratis di kawasan Asia Pasifik adalah untuk memastikan bahwa negara adik kuasa tidak dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Dan harus mengadopsi kejujuran, transparansi dan kepercayaan dalam lingkungan populisme dan informasi palsu. Turnbull menjabat sebagai PM Australia dari 2015 hingga 2018. Pada 2017, hubungan Tiongkok-Australia kandas di tengah perselisihan HAM, keamanan nasional dan kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Turnbull menerapkan UU anti-spionase dan campur tangan asing terhadap Tiongkok dan menjadi negara barat pertama yang melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei, untuk terlibat dalam pembangunan jaringan 5G. Namun Turnbull mengundurkan diri tahun 2018 karena tidak mendapatkan dukungan partai. Tahun 2020, ia menghadiri forum Iyusan melalui konferensi video, mengkritik agresi hegemonik Tiongkok dan menyerukan negara-negara demokratis untuk bekerja sama dan mendukung Taiwan. Wabah enterovirus kembali menghangat. Seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan di Taichung terjangkit enterovirus yang komplikasi dengan peradangan otak. Dokter memberitahu bahwa bulan April hingga September adalah masa puncak penyebaran enterovirus. Hingga Mei, kasus enterovirus di Taiwan telah menembus angka 10.000 atau 25 kali lipat dibanding priori yang sama tahun lalu. Para orang tua diimbau untuk waspada. Hingga Mei tahun ini, jumlah kasus enterovirus di seluruh Taiwan telah melampaui 12.000 kasus. 25 kali lipat dari tahun lalu yang hanya 471 kasus. Anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun adalah kerompok berisiko tinggi. Dokter mensinyarir bahwa sejak pencabutan prokes pandemi tahun ini, penyebaran enterovirus mencapai masa puncak pada bulan Mei. Meskipun sebagian besar merupakan kasus ringan, angka kematian pasien kasus berat tipe 71 mungkin mencapai 2 kali lipat. Untuk itu, selain vaksinasi, orang tua juga diimbau untuk segera membawa anak berobat jika terdapat tanda-tanda sakit parah. Para pemerintah sekalian, sekian wolta berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.